Intro Sehingga ketika Allah melehna wang kafir Melehna itu mencibir orang kafir Kata Allah begini Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi Jadi kata Allah Ngomentari orang kafir ketika di akhirat Kamu lupakan kalau ada akhirat seperti ini Kata Allah Sekarang kamu saya kasyaf Saya buka semua fakta Hadid sekarang pandangan kamu tajam Dulu di dunia bilang misalnya Sek penting dugem penting narkoba penting Maksiat penting Kalau enggak gitu saya posit Nanti di akhirat semua ini jadi problem Artinya apa gara-gara di dunia Melihat gemerlapnya dunia Dia menjadi enggak tahu pentingnya Allah Enggak tahu pentingnya akhirat Maka dengan hidup malah menjadi tidak Maka untuk menjadi enggak tahu Itu sebabnya dua Makanya poling 01 dan 02 sama benarnya Gara-gara tahu yang menjadi enggak tahu Gara-gara enggak tahu yang menjadi enggak tahu Tadi misalnya kamu fokusin Misalnya rukin jelalatan Fokus dalam cawedok Ke jengkang Kesandung Berarti gara-gara melihat Menjadi enggak Ya kira-kira seperti itu Gara-gara fokus dalam dunia Ngantiraroh Di sini Allah sering pesan Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia Makanya saya itu Orang yang paling fanatik Sujud Karena saya sujud Berlincir dari Ansawa Isabil Jadi jalan yang benih Makanya tadi Bapak tanya orang Sufi apa An-na sunyamun Waidhamatu Indah Manusia itu tidur Kalau mati baru Terus contoh kedua begini Kenapa Allah begitu murka Ketika orang enggak mengerti Hak-haknya Allah Bukan karena Allah Anarkis atau keras Memang Secara akal pasti begitu Saya sampai tak berbeda ini Ini contoh gampang-gampang saja Takwari logika Kalau ada orang buta Lewat kemudian nabrak tembok Karena apa Karena buta kan Buta itu maknanya apa Tidak tahu Akibat enggak tahu Nabrak tembok Ya kan Karena enggak Karena enggak tahu Nabrak tembok Karena enggak tahu Terjatuh di sungai Karena enggak tahu Terjatuh di Jurang Sekarang juga Sama Orang karena enggak tahu Pentingnya agama Enggak tahu pentingnya Allah Kemudian dia fokus Ke duniawi Akhirnya ya nabrak tembok Natizanya sama enggak Saya ulang lagi Orang Buddha Karena enggak tahu Nabrak tembok Orang fokus Kalau perempuan cantik Atau melihat apa Kemudian dia enggak tahu Depannya juga enggak nabrak Untuk menjadi nabrak itu Sarannya enggak tahu Apa tahu Bisa dua-duanya Enggak tahu ya Sebabnya nabrak Fokus ke yang lain Ya bisa Maka enggak tahu ya Sebab nabrak Fokus ke yang lain Juga sebab Nah mata kita Hati kita Ini sudah dipenuhi Hal-hal yang Tidak penting Sehingga kita Lupa dari hal yang Penting Tadi kita mau Minum kopi saja Fokus Sampai meninggalkan Anak main Sampai jatuh Berarti Minum kopi Tidak satu kebodohan Tapi ketika Membiarkan anak Kecil jatuh Itu adalah kebodohan Sebetulnya makan Menikmati dunia Itu tidak kebodohan Tapi ketika Anda Melupakan Allah Itu menjadi satu apa Kebodohan Ini simpet Kamu jangan terlena Oleh kehidupan apa Dunia Nah kenapa terlena Itu kakek andelok Kemudian Nabi Itu ratau Nabi Saya ini Tak latih Jadi wali Tapi mukoddimah Kulon itu Belum pernah Saya pernah Punya kakak Wakil bukati Punya teman Gubernur Teman gubernur Banyak Kulon juga Suha-suha Raman Mereka Kulatir Senang Nabi itu Pernah Nabi itu Pernah lewat Kemudian Tonggong-tonggong Nabi Kebetulan Pas pulang Bawa Unta-unta Itu Nabi Melihat Mungkin Nol kemaskian detik Itu istilahnya Pengirian Lata mudah Aynayka ilama Mata'anabihi Azwajam Mimzahratal Hayadid Jadi misalnya Kayak Kayak rugi Misalnya Wong lupa alpat Lupa alpat Jabat Wanda sing buka Enaknya Jadi Wong lupa Kalimat itu Direkam oleh Allah Bahwa Mustafa Pernah ngomong Enaknya Jadi wong lupa Lupa alpat Wanda sing buka Tapi Tetap kere Tetap kere Sehingga Nanti di akhirat Kalimat itu Direkam Direkam Misalnya Nanti Ternyata Yang lupa alpat Misalnya Yang lupa alpat Tadi Tep di neraka Kamu ikut di neraka Karena dia Menikmati alpat Lali akhirat Gue yang Ngenangan Kepengen Seperti itu Makanya Poinnya sama Terus Ada orang Sujud di musola Melarat Sujud Gue gak pernah Enaknya Dediwong Ibu Padahal Sujud itu Yang menjadi orang Masuk Terus Gue ditakok Ini akhirat Gue tahu Ngenangan Dediwong Sujud Tapi Tidak tahu Ngenangan Mewang Nanti Senang Kira-kira Gitu Lata Rondal Pas Kwerah Ilmul Yakin Pas Waya Melebu Ini Mulanya Ajarin Dini Kiat-kiat Supaya Kira Melebu Makanya Latih Melihat dunia Aku Kesu Misalnya Di koncok Di pejabat Kalau Nanti Keluarga Pejabat Sampai Sekarang Pun Saya Sering Minat Teman Melihat Bahwa Dia Pejabat Karena Saya Takut Saya Melihat Dia Seorang Mu'min Yang Sujud Yang Sholat Saya Bodoh Sekali Kalau Melihat Dia Pejabat Karena Itu Ada Artinya Saya Sampai Sekarang Melihat Presiden Orang Yang Mu'min Sehingga Saya Harus Hurmat Saya Melihat Bupati Orang Yang Mu'min Sehingga Saya Harus Hurmat Melihat Sampai Ini Mereka Jalalan Barang Ini Sudah Mu'min Plus Terus Tidak Kertu Pinter Pinter Jalalan Jalalan Jadi Saya Ulang Lagi Makanya Saya Itu Nanti Kalau Sampai Alim Sudah Kayak Saya Itu Pasti Tidak Bisa Tidak Kagum Sama Sohabat Sohabat Itu Apalagi Rasulullah Sohabat Dulu Yang Gampang Ditiru Seidina Umar Ketika Ditusuk Oleh Al-Majusi Al-Majusi Itu Seorang Majusi Dan Umar Itu Orang Pendendam Dia Orang Pendendam Tapi Tentu Karena Dia Orang Baik Pendendam Hal Hal Yang Baik Coba Kalau Kamu Ditusuk Orang Itu Dendam Kira Kira Sebagai Manusia Dendam Itu Tanya Begini Sama Yang Yang Taruh Sekarang Orang Dekat Yang Bunuh Saya Tadi Siapa Abu Lul Al-Majusi Hulam Muhiro Dia Budaknya Muhiro Majusi Ya Umar Dia Sudah Mau Mati Itu Ngetikan Gini Saya Masih Apal Tanya Alhamdulillah Iladhi Lam Yaj Al Man Yati Bia Dirojulin Sajat Laka Sajdah Yuh Haju Nibiyah Yom Al-Qiyam Ya Allah Terima Kasih Sekali Ya Allah Engkau Mentaggirkan Saya Dibunuh Oleh Orang Yang Gak Pernah Sujud Kalau Saja Dia Pernah Sujud Maka Dia Berat Menuntut Saya Dengan Sujud Untuk Masuk Surga Artinya Gini Kalau Dia Ditusuk Orang Yang Pernah Sujud Misalnya Sayyidina Umar Ditusuk oleh Ruhin Kemudian Umar Masuk Ruhin Masuk Neraka Aku Tetap Pertikus Iso Sujudnya Dia Menjadikan Gak Berat Masuk Neraka Artinya Umar Sanggih Hurmat Pada Sujud Dia Gak Berani Jadi Kira 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 Umar Sujud Kira 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 Maksud 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 Sampai Soker Masuk Matanya Aku Ngerata Sujud Jadi Tak Patun Bun Rokok Langsung Gelugeng Sangking Hormatnya Sampai 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 Sujud Tapi Kita Sekarang Rawang Musallah Sujud Otak Kita Ini PKI PKI Yang Tanpa Karpo Makanya Allah Kalau Muji Sujud Tidak Sampai Tak Lat Supaya Baca Quran Yang Benar Kayak Apa Allah Bikin Ka'bah Kayak Apa Mulianya Ka'bah Itu Dibikin Allah Untuk Orang Orang Rukok Dan Sujud Ketika Allah Menurunkan Rezki Di Bumi Dan Di Langit Itu Perhitungannya Allah Maksud Rabbana Lyukimus Salah Fajal Afidata Minan Astah Wi Ilayhi Marzuh Hina Sawar Kesti Ben Nak Sujud Ku 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 Menusau Nak Ramangan Raku Ma'is Kuat Dengan Sujud Lyukimus Salah Ketika Allah Muji Orang Baiki Atta Ibu Nal Abid Nal Hamid Nas Sa'i Hun Satrus Ar Raki Hun Sajid Yang Rukok Yang Sujud Karena Tadi Ketika Nanti Anda Di Akhirat Kenangan Terbaik Anda Di Dunia Itu Hanya Sujud Lian Coba Misalkan Akhirat Sujud Disetel Pas Kongkoy Prapatan Bari Itu Laman Disetek Dari Pegawai Negeri Ngayal Gajinya Sama Ini Sama 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 Al-Fatih Sekretaris Sama Itu Berpuluh Puluh Tahun Dan Itu Jumlah Misalnya 100.000 Barang Adul Anak Kajin Nabi 10% Tapi Sebetulnya Tahu Bahing Ahli Miskinan 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 Kayaknya Mada Salawat Tapi Tahu Pengen Melarat Itu Direkap Makanya Dari Habib Habib Almar Umar Aman Ahab Bahada Targib Targib Kita Kita Ini kan Sering Dimotivasimu Balik Balik Itu kan Saya Enak Itu Mereka Seneng Nabi Suarga Dari Habib Habib Almar Masalah Almar Umar Aman Ahab Uang Dibar Nabi Sering Seneng Apa Kamu Bisa Menjamin Seneng Nabi Sa'ud Seneng Nabi Seneng Jangan Jangan Kita Lebih Berkeinginan Seperti orang Tertentu Yang Kaya Raya Yang Terkenal Yang Hebat Meskipun Meskipun Oleh Sana Menjadi Seneng Jangan Jangan Status Cinta Kita Terbukti Ke Orang Itu Iya Misalnya Gambarnya Pasang Kamar Partai Orang Kuasa Terus Kue Nyumbang Mejid Tapi Barang Nyumbang Untuk Kemenangan Orang Itu 10 Juta Nyebut Orang Ibu Satu Hari 100 Kali Nyebut Nabi Benda Sholat Barang Betum Dipoling Malaikat Disurvey Dipoling Orang Dengan Cara Begini Status Senangnya Orang Ini Kesiapa Ya Ada Pengajian Sholawatan Nyumbang Seket Nanggup Pemenangan Dihudah Dihudah Kaya Alas Sholah Melakukan Teknik Koma Tapi Dihudah Acara Kampanye Tokong Ngarap Dari Sekian Dipoling Terus Kadar Cintamu Kesiapa Dari Sekian Indikator Misalnya Cora Poling Jangan Jangan Diputuskan Lebih senang Ke itu Ya Sudah Almarhum Aman Taba Makanya Kata orang Alim Almarhum Naba Orang Terserang Disenangi Masalahnya Kita Tidak Jaminan Lebih senang Nabi Jangan Jangan Jaminan Misalnya Hitung 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 Makanya Sufyan Asauri Itu Jadi Walih Itu Sangat Ibadah Sufyan Asauri Gurunya Imam Sawi Jadi Walih Itu Sederhana Sama Lakan Ceritanya Orang Orang Jadi Walih Dengan Cara Sederhana Tapi Kalau Niru Kopi Pastel KW Kalau Niru Tidak Apa Tapi KW Kebaikan Sifan Asauri Itu Ditanya Kenapa Kamu Sedekat Itu Sama Awadan Anda Keramat Jadi Resepnya Mungkin Saya Itu Belum Pernah Kemercit Nunggu Hadhan Paling Tidak Setengah Jam Satu Jam Sebelum Hadhan Itu Saya Sudah Kemercit Ditanya Kenapa Begitu Itu KW KW Misalnya Saya Punya Cah Dalam Atau Saya Punya Karyawan Tiap Jam 8 Itu Buka Toko Saya Punya Karyawan Tiap Jam 8 Tugas Buka Selalu Buka Tokonya Tidak Panggil Toko Buka Siap Tapi Besok Buka Buka Siap Tiap Hari Gitu Kira 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 Sumpah Kira Kira Tidak Jawab Kira 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 Tidak Tidak Mau Tidak Ngerti Allah Yang 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 Manggil Jadi Yang Yang Jam Lalu Yang 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 Haya Al-Solampun Haya Al-Solampun Itu Itu Sebeda Diwali Itu Saya Tidak Masalah Tapi Ini Kan Reset Lama Kira 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 Karyawan Tiap Jam Buka Toko Selalu Maranya Di Di Panggil jadi wali dulu tuh punya cara mau amalan sama aku tuh luar biasa ya harus aku tidur terus kemen jadi wali bisa raso kadung salah biasa wajah aku nganti saja biasa wajah aku mau orang mencet dengan TNI Mekumat ya biasa wajah tapi aku kan bisa jadi wali itu jelur nih ya laku ya jelur aku kan aja mulang ya mari wali sabar nih coba ya mari jadi Imam Adil ya wali dibuja judas ya wali masyur kalau wali baru aja dibuja judas ini ya jelur jadi wali lebih ngeri lagi ngeri tenang nanti akhirnya sudah jadi jadi anak jatih wawah kan para tuami takut istilahkan baris 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 itu tetap meroro kalau yang waktu dibuja kegawangan ini akhirat bahaya you know bahaya waktu dibuja nanti kegawangan masyur jadi cerita-cerita walis biasa ulang lagi ya latih meskipun dari kecil latih makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau menitikan sujud kayak gitu spesial meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan saya minum saya juga punya istri punya keluarga punya apa tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya nanti yang menurutkan sujud saya saya tenang kolon bolak balik ditanya istri saya dan agak-agak marah terus bapak kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu kalau nanti manja gimana kalau terlalu manja saya bilang itu udah anak saya itu nanti yang meneruskan sujud saya meneruskan rukul saya saya nanti pasti mati dan saya butuh di dunia selalu ada yang sujud sama Allah dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya orang lain itu enggak enggak dalam otoritas saya sehingga kita melihat anak itu ini penerus sujud saya penerus rukul saya kita enggak sudah duniawi sekali rumah tanah, anak tua dan di rumah kapitalistik, PKI lah pikirannya yang ada cinta yang mau yang pasak-pasak yang di dalam tapi nggak mau jalanan dengan orang itu jadi dulu itu kalau para nabi itu mengfahab di miladungka waliyah yairi suni wa yairi suni aliyah seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud sehingga ulama-ulama dulu kalau di dalam anak itu ya menurut ahli sujud dan ahli al-qur'an dan ahli sunnah apa? apa? nggak apa? aku senang dunia nggak apa-apa orang saya tawaranya senang disewa jadi ini tidak usah 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 makanya aku harus suwun sangat sujud itu luar biasa nanti kamu di akhirat kenangan terbaik anda di dunia adalah pernah apa? bayangkan kalau itu jadi orientasi anda anda berpolitik ya Melokatai Gerinda ya Golkar ya PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia misalkan umat islam mayoritas sangking mayoritasnya sampai pejabat rasulatnya rawani pejabat rasulat yang bakal dipilih itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu presur supaya standar yang orang benar adalah sujud itu ya benar kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk mesjid yang orang miskin ikut menopang supaya mesjid itu berdiri semuanya orientasinya menuju sujud jadi tidak sujud itu harus jadi orang pusuk singgobrok sujud terus tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya itu sujud gila gila termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud sujud karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan diantir dan sebagainya dan sebagainya ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan rupak nabi itu pernah punya anak dalem anak dalem itu setelah mau boyong orang santri itu ditanya kamu minta apa sama saya ya resulah kasih waktu satu dua hari mau usah pikir karena yang menanyakan orang yang sehidu awal setelah sekian dua hari minta apa kamu jauh anda tidak tanggung-tanggung asalu kamu roh fa kota kafil janah saya minta jadi temanmu di surga kok nabi kaget bu kok nabi diwarai uang kok nabi diwarai uang kok nabi diwarai uang kenapa kamu minta itu kata-kata tadi kalau saya minta dunia itu nanti zailah dunia itu pasti hilang faniyah pasti hilang maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga tapi apa kata rasulullah jabeh fa'a'inni ala nafsika bikas rotis ya sudah kamu bantu saya kamu memperbanyak nabi pun mintanya fa'a'inni ala nafsika bikas rotis saya bantu untuk menolong diri kamu kamu memperbanyak atas makanya di pertama surat turun itu ada wasjud kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada kamu tapi sekarang enggak karena kita kena hijab duniawi mitra penting semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun bahkan ngijolak nukiyayu perkara khadun nabuhi nak dati kekodeh wah teka ditolak al-gadru seorang pahidah itu MC ini menisai bulfadillah walakaroma mabosah ini MC tapi aku bisa ngadur tekan muji ulama dari segi dunia ya tapi aku bisa macam-macam tekan muji ulama dari segi dunia makanya saya ini termasuk ulama kalau nanti saya ngebis itu biasa kalau jarang bersaud di panggungnya seneng itu supaya semua ulama sudah dipandang secara apa dunia saya sampai sekarang ngeduskan anak saya biasa di pasar biasa kalau marung di pasar makan biasa tidak seneng saya beratas nama orang alim karena apa? kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi duniawi keren seperti itu kamu disualami dicubi semuanya ya tidak apa-apa itu tidak dosa tapi takut saya terlalu menikmati duniawi duniawi show-nya itu seperti itu saya tidak pikir kamu mengajibkan anak saya saya cuman sedang berpengar karena orang itu latihan ikhlas gimana latihan saya tidak pernah jadi protes tetap kesini sekali-kali tidak tindak dan saya memulakan saya tidak mengejar itu saya tidak mengharapkan itu kalau itu jalan yang jalan melayani tidak berikut ini harus diberikan dan menurutnya kota, sehingga nyipik damon terakhir, tapi tidak menjadi orang yang berlaku. Jalan akhirat, jalan akhirat, jalan akhirat, jalan akhirat, jalan akhirat, jalan akhirat, jalan akhirat. Lihatlah, apa yang menggunakan ini? Jalan akhirat, jalan akhirat, jalan akhirat, jalan akhirat. Keren sekali. Jadi kenapa saya tidak mau, bukan menolak? saya senang kalau kiyai-kiyai terhormat senang sekali, saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormati tapi jangan semua ulama mau dihormati nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiyai saja karena fasilitas saya senang jadi imam majid abar, majid istiqlal, imam besar senangnya murgo penal presiden datang dikawal, senang jadi wah keren, sholat ngarpi abar, kok dikawal askar ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dun itu sirinya kenapa Rasulullah ketika baktafati Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah naklokan Mekah Mekah, 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 Nabi itu satu hari terbiasa, mau sarapan saja kadang-kadang ada yang dimakan, tanya, ya Isa apa saya bisa sarapan, enggak ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa, supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar itu Rasulullah itu setelah periode Mekah, jangan kira itu periode Mekah, apa itu periode apa, Mekah periode yang setelah Mekah punya segar tapi Mekah tetap seperti itu kenangannya Aisha sebagai istrinya dia cantik cantik seperti itu, aku tahu jajah, turun ngarepin Mekah, terlentang ya Mekah tetap sholat nah beliau sujud, sikil ku tak ingkert nah beliau ngadek, tak lonjara jadi Aisha itu, wakana Muqtari datun, bene adi, turun terlentang, jadi cara ya sudah terlentang mau nabi nak sholat suingat, dia tetap sholat tapi itu Bu Juayu, orang yang ada sholat 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 Buperchuk ituraknya gaya jumpa selepas itu kondisi ga xis itu ga xis Bu Juayu ke selectplate di sini kenapa orang pasir самого ke świat kondisianto IJ G Delta Mustafa BBC dia mengecek uang AQ dosa se laying yang orang Cita misalnya dosa ikut main oke Essaulah dosa setengah mulang ga investasi tua jadi saya dusua makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh didikan menjadi bodohan, anda minum teh, kemudian anak anda jatuh di pinggir anda nah sekarang menyangkut mujizat, ini masih tentang ayat ini, nanti saya tahu logikanya tidak, jawab satu-satu saja, karena iman sarannya harus tahu, paklam, paklam itu tak tahu, paklam anawulah ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, fin, telur ini sudah dipikir, ayo jawab satu-satu, mungkin kan tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik, kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun itu menjadi mungkin, itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam, tidak kan kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu tapi kamu bilang itu mungkin ada onta yang buting, yang sudah hamil kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti indoknya kamu katakan apa? mungkin tapi saat anda katakan mungkin, anda ikut menciptakan, tidak? tidak kan, tetap itu kudrohnya Allah tetap itu maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukanya dan keluar dari batu itu syaratnya dari nabi, syaratnya dari wali makanya nabi soleh ditapak, bukti tidak kudrohnya pengeran kamu minta apa? kata nabi soleh silahkan ada onta keluar dari batu itu nabi soleh, bisa ya tenang, terus onta keluar dari batu terus kaumnya gawa wah, kok hebat tenang, menciptakan batu jari nabi soleh, ya sudah karena kita akhirnya hidup ini bedanya apa? ya bedanya apa? bedanya apa, menciptakan batu itu yang ramai lho gawe menciptakan hidup ini yang ramai lho gawe bedanya apa? tapi kamu kena hijab, kamu ini ada yang bedanya jadi nabi nabi itu ada yang bedanya aku termasuk warna satu rambiah, itu ada yang bedanya jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, itu berbeda kalau telur menjadi ayam, mungkin sapi keluar dari indukan, mungkin biji padi menjadi padi, besar, mungkin tapi nak watu, kok jadi biji padi, mokhal lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? tidak kan, ikut menciptakan, harusnya kan dia tetap bilang ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan ek yang menciptakan itu harusnya dia kalau mau konsisten kan saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa jadi telur keluar dari ayam yang kita tidak bisa menciptakan sapi keluar dari indukan yang kita tidak bisa menciptakan termasuk untanya nabi soleh yang keluar dari batu besar kita makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya itu betulnya nabi sedang sama enggak nabi makanya nabi itu tenang, masyur ketika perang hontak, nabi itu kelaparan kemudian Jabir datang, ya Rasulullah istri saya menciptakan makanan untuk orang enam karena kambingnya hanya kecil maka hanya orang enam saja yang kau boleh datang ke situ tapi Rasulullah dengan santenya ya ahlah hontak padahal yang ngeduk hontak itu sekitar 3 ribu ya ahlah hontak halumu ilayah yuk ke Jabir karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian itu 3 ribu orang wah Jabir mati-mati sama sudah bilang untuk orang enam nabi ya apa-apaan orang banyak itu mesti tidak cukup kita mana nabi santai bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu ke tuan-tuan ya nabi ya mater untuk mengira kesti ini cukupkan untuk orang banyak sama Allah di asis ya terus cukup karena bagi nabi nabi tahu betul sekarang ketika beras menjadi beras apa dalam kudroh kamu dalam kemampuan kamu enggak kan ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang apa dalam kemampuan kamu kue munimangan maknanya segobot-bokno mulutem terus kue darah ini punya kemampuan makan apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita sistem murad kita enggak kan jadi nabi justru itu jadi nabi karena dia enggak pernah terjebak nabi enggak pernah terjebak oleh yang gili makanya cara pengiran wama amindah batin fil-arti walato iri yati rubi janahaihi illa umamun alhamdulillah ketika orang kafir minta bukti kudroh Allah apa jadi nabi itu sudah ada nabi nabi terbang bukan bukti kudroh Allah itu biasa bukan nabi terbang bukan nabi terbang bukti kudroh ini ini bukti kudroh ini bukti kudroh ini tapi maksudnya orang kafir bukti kudroh pengeran bukan untuk watu nah bedanya apa mau khali unta kau watu abik kau hidup aneh bedanya apa jajah orang ibu eunta yang ngerosok gawi apa ibu eunta bisa menciptakan anak ananto kan enggak bisa juga manusia juga enggak jadi itu sudah cukup jadi kudroh tapi manusia anggar barang sering terjadi darah ini mungkin maknanya mungkin ini saya menentukan mungkin atau tidak padahal zaman mungkin pun dia ada ikut mencipt makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mujizat supaya orang itu ingat kedah satan kudroh Allah sebetulnya mujizat itu tidak penting maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mujizat makanya ketika Rasulullah ingin nuruti mujizat yang diminta orang kafir Allah malah ngiling inna fi kalti samawati walarti wakti lafi lehli banar sajanya ada langit bumi ada lautan ada apa sudah bukti kudroh sekarang mujizat untuk keluar dari apa tadi badu lautan merah disebelak tongkatnya nabi musa terus terbelah itu dari mujizat kalau itu maknanya mujizat karena manusia tidak mampu apa manusia mampu bikin lautan kan tidak mampu kenapa itu tidak dikatakan mu tidak dikatakan mu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati